Saudara hari ketiga pelaksanaan operasi Zebra Rencong tahun 2019 sebanyak 150 pengendara roda 2 dan roda 4 terjaring Razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Kota Langsa. Mereka yang terjaring Razia didominasi tidak menggunakan helm dan tidak lengkap surat-surat kendaraan bermotor. Berikut informasi selengkapnya. Operasi Zebra Rencong tahun 2019 yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Sat Lantas Polres Kota Langsa sejak 23 Oktober hingga 5 September 2019 mendatang sudah memasuki hari ketiga. Pada hari ketiga pelaksanaan yang digelar Jumat sore di Jalan Ayani, Kota Langsa sebanyak 150 pengendara baik roda 2 maupun roda 4 terjaring Razia. Mereka yang terjaring didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor. Kasar Lantas Polres Kota Langsa AKP, Dede Kurniawan kepada TVRI A.J. menyebutkan ada pun sasaran operasi Zebra Rencong ini yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm sesuai SNI, pengendara di bawah umur, pengendara yang tidak menggunakan safety belt, pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor, serta pengendara yang menggunakan handphone saat berkendaraan. Oleh sebab itu, Kasar Lantas menghimbau agar masyarakat Kota Langsa dapat tertib berlalu lintas dengan menggunakan kelengkapan berkendaraan. Jadi untuk kegiatan sore ini, kita memasangkan kegiatan operasi kepolisian, yakni operasi Zebra Rencong 2019, yang mana selantas polres nasa, memasangkan kegiatan tersebut dengan kegiatan dagar secara stasioner. Dari Kota Langsa, Syed Maulana TVRI A.J. melaporkan. Dari Kota Langsa, Syed Maulana TVRI,